5. Jagohan jilid 9. Di sepanjang jalan kelihatan rakyat yang panik meninggalkan kota Butesia. Melihat keadaan demikian Koan Tiong jadi curiga, dia perintahkan anak buahnya bertanya pada rakyat yang panik itu. Beberapa di antaranya memberi keterangan. Kami dengar tentara KHO Tiong sudah berhasil mengusir tentara negerian. Kami adalah rakyat kota Butesia yang bersembunyi atas perintah raja sekarang kami akan kembali ke kota Butesia kata orang itu. Sesudah mendapat laporan itu raja C. E. Hoang Kong terkejut, wajahnya berubah menjadi pucat. Jangan khawatir, tuanku, kata Koan Tiong pada C. E. Hoang Kong, aku sudah menyiapkan sebuah tipu muslihat untuk menghancurkan musuh. Lakukanlah, kata C. E. Hoang Kong. Koan Tiong memerintahkan Hou Ji Pan membawa tentaranya. Mereka diperintahkan supaya menyamar menjadi rakyat negeri KHO Tiong. Kemudian mereka membaur bercampur dengan rakyat KHO Tiong dan masuk ke dalam kota. Mereka mendapat perintah khusus dari Koan Tiong pada tengah malam mereka harus menebitkan kebakaran besar untuk mengacaukan musuh. Sesudah Hou Ji Pan berangkat, Koan Tiong memerintahkan pada si Tia O menyerang pintu kota selatan, Lian Chi melabrak pintu kota barat, pangeran Kai Hang menyerang pintu kota timur. Hanya pintu kota utara yang tidak diganggu, karena memang sengaja agar musuh kabur dari sana. Tetapi Koan Tiong telah memerintahkan Ong Chu Seng Hu dan Sek Peng untuk menyembunyikan tentara mereka di luar pintu kota tersebut. Mereka harus menunggu sampai Cep Li Oh keluar kota, baru mereka mencegat dan menangkapnya. Begitu Koan Tiong selesai mengatur anak buahnya, dia dan Raja C.E. Hoan Kong menarik mundur tentaranya dan mendirikan perkemahan jauhnya dari Butesia sekitar 10 li. Pada saat pihak C.E. sedang mengatur siasat, waktu itu Cep Li Oh baru memadamkan kebakaran di dalam kota. Sesudah itu dia memerintahkan anak buahnya memanggil rakyat negerinya supaya kembali ke kota Butesia. Dia perintahkan Hang Hoa mengumpulkan angkatan perang, bersiap untuk bertempur melawan musuh. Sorenya tiba-tiba dari empat penjuru kota terdengar suara letusan meriam. Segera dari juru kabar datang memberi laporan pada Raja K.H.O. Tiok. Tentara C.E. sudah sampai dengan berbareng mereka telah mengepung pintu kota, kata pelapor tersebut. Mendengar laporan itu bukan main kagetnya Hang Hoa. Sungguh aneh pasukan C.E. bisa datang begitu cepat kata Hang Hoa. Buru-buru dia pimpin tentara dan rakyat negeri naik ke atas kota untuk menjaga dengan ketat benteng kota. Pada tengah malam, mendadak di beberapa tempat yang letaknya di dalam kota terbit kebakaran. General Hang Hoa menjadi semakin repot, dia perintahkan anak buahnya mencari keterangan siapa yang sudah membakar kota. Waktu itu Hou Jepan bersama 10 orang pengikutnya sudah sampai di depan pintu kota selatan. Mereka merusak pintu kota. Begitu melihat pintu kota terbuka, si Tiao memberi tanda pada tentaranya untuk menerjang masuk ke dalam kota. Melihat pintu kota telah rusak, General Hang Hoa merasa tidak punya harapan untuk bisa mempertahankan kota lagi. Buru-buru dia angkat cep liuh dan dinaikan ke atas kudanya, dengan tergesa-gesa mencari jalan untuk menyingkirkan diri. Dia mendapat kabar di pintu kota utara tidak dijaga oleh tentara musuh, mereka lari ke pintu utara, membuka pintu kota. Dan mengaburkan kuda sekencang-kencangnya. Tetapi sebelum bisa kabur jauh, tiba-tiba di depan mereka kelihatan banyak sekali obor. Kemudian dia disusul oleh suara genderang dan sorak-sorai tentara musuh. Mereka kaget setengah mati seolah nayawanya melayang. Pasukan CE itu terbagi di dua jalan, yang satu dipimpin oleh Ong Chu Seng Hu dan Yang. Lainnya dipimpin oleh Seapeng. Mereka langsung menyerang. General Hang Hoa maju bersama kudanya untuk bertempur melawan Ong Chu Seng Hu, sedang Gutlut Kou melawan Seapeng. Pertempuran mereka seru sekali, tetapi sebelum ada keputusan siapa yang menang atau kalah, Pangeran Ke Hong, Si Piao dan Hou Jipan dari pasukan CE datang. Mereka mengepung Hang Hoa dan rajanya. General Hang Hoa tertimpa musibah dia tewas di tangan Hou Jipan, Tep Li Oh tertangkap oleh Ong Chu Seng Hu, Gutlut Kou terbunuh oleh Seapeng, sedang tentara musuh sebagian besar telah binasa. Pertempuran berlangsung sampai siang hari. Sesudah musuh dikalahkan Ong Chu Seng Hu bersama panglima lainnya menyambut Raja CE Hoan Kong yang mereka persilahkan masuk ke dalam kota. Raja CE Hoan Kong memerintahkan agar Tep Li Oh dibawa menghadap. Sesudah diterangkan dosanya Raja Tep Li Oh dihukum mati. Kemudian Raja CE memerintahkan menggantung kepala raja itu di pintu kota utara. Di antara tentara Jiong ada yang cerita bagaimana KHO Hek Tapa Ampun telah dibunuh. Raja CE Hoan Kong sangat sedih. Dia menghela nafas dan mencatat jasa-jasa KHO Hek. Ketika Raja Yan Cong Kong sudah mendapat kabar bahwa Raja CE berhasil memenangkan peperangan, dia agirang sekali. Buru-buru Raja Yan ini kembali ke Butes yang akan menemui Raja CE. Pertemuan kedua Raja itu sangat mengembirakan, Raja Yan mengaturkan terima kasih pada Raja CE. Dari tempat yang jauh aku datang membantumu. Kata Raja CE. Untung aku berhasil mengalahkan bangsa Sanchiong dan KHO Teok. Tanahnya aku hadiahkan kepadamu. Silakan kau kelola. Hamba tidak berani menerima hadiah itu, kata Raja Yan. Cukup asal hamba bisa menjaga tanah pusaka dari leluhur hamba saja. Negeri bangsa Jiong dan KHO Teok berdekatan dengan negaramu. Tetapi sangat jauh dengan negaraku. Aku ingin negara itu tetap aman, jadi ku percayakan kepadamu. Aku harap Anda tidak menolak pemberian ini. Kata Raja CE bersungguh-sungguh. Hanya ingat bila negerimu sudah aman dan makmur, jangan lupa mengiring upeti ke Kerajaan Ciu. Itu sudah cukup bajiku. Oh, sungguh susah bisa bersahabat dengan Raja seperti Anda. Kebaikan Anda sangat luar biasa. Aku ucapkan banyak terima kasih atas semua ini. Entah kapan aku bisa membalas budengmu ini, kata Raja Yan. Raja CE tertawa. Dia menasihati Raja Yan dan bersyukur jika Raja Yan mau tetap berserikat dengannya. Setelah kembali ke negeri Yan dan sesudah membagi-bagi hadiah pada yang berjasa termasuk Raja dari negeri Buciong, Raja CE akan kembali ke negaranya. Karena tentaranya pun sudah cukup istirahat. Di sepanjang jalan saat Raja Yan dan CE pulang, mereka menyaksikan pemandangan yang memilukan hati, banyak tempat-tempat yang rusak lantaran perang. Ketika berjalan hampir sampai di Kui Cukuan, mereka berpapasan dengan pasukan Pao Siok Ji yang datang menyambut. Raja CE Hoang Kong merasa senang, dia puji kecakapan Pao Siok Ji dalam mengurus perbekalan tentaranya. Sesudah sampai di negeri Yan terpaksa Raja CE harus berpisah dengan Raja Yan. Raja CE berpesan agar siaga supaya musuh tidak mengacau kembali. Kemudian mereka berpisah karena CE Hoang Kong akan kembali ke negaranya. Raja Yan mengantarkan Raja CE sampai sejauh 50 li dari negaranya. Kejadian ini membuat Raja CE terharu sekali. Raja CE Hoang Kong menghadiahkan tanah untuk Raja Yan Congkong yang baik hati itu. Ketika mereka berpisah mereka menangis sedih. Sejak saat itu dan selanjutnya negara Yan menjadi bertambah luas dan makmur karena mendapat tambahan tanah hadiah dari Raja CE. Kemudian negeri Yan menjadi negara besar di bagian utara Tiongkok. Ketika semua Raja Muda mendengar dan mengetahui bagaimana Raja CE yang begitu baik, mau membantu negeri Yan memerangi musuhnya. Juga Raja CE tidak merasa sayang pada tanah miliknya dan dihadiahkan kepada negara Yan. Mereka merasa kagum dan taat. Sekarang mereka sudah tidak merasa cemas negara mereka akan dicaplok oleh negara CE. Mereka malah memuji kebijaksanaan Raja CE tersebut. Dalam perjalanan pulang Raja CE Hoang Kong sampai ditapal batas antara negeri Low dan negeri CE. Di tempat itu dia disambut oleh Low Congkong yang mengucapkan selamat atas keberhasilan Raja CE tersebut. Melihat Raja Low begitu hormat dan mencintai Raja CE, maka dengan senang hati Raja CE menghadiahkan barang-barang milik bangsa Jiyong kepada Raja Low. Tentu saja Raja Low Girang bukan main. Waktu itu masa pemerintahan Low Congkong pada tahun yang ke-32 atau pemerintahan bagi Nda Chiu Wiong tahun ke-15. Pada bulan PGWE, bulan 8 Imlek, Low Congkong meninggal dunia, karena itu di negeri Low terjadi kekacauan yang hebat. Sesudah Raja Low meninggal dunia, negeri Low jadi kalut sekali. Pangeran Kenghu alias Tiong, adalah kakak tiri dari Raja Low Congkong. Sedang adik satu ibu Kenghu bernama Ji alias Siok, masih terhitung adik tiri dari Raja Low Congkong juga. Raja Low Congkong mempunyai adik satu ibu bernama Pangeran Yeu. Nama Pangeran Yeu diambil dari tanda di tengah telapak tangannya yaitu mirip huruf Yeu, sahabat teman. Nama aliasnya dipanggil Kui, sehingga dia juga disebut Kui Yeu. Tiga bersaudara itu sekali. Pun diberi jabatan sebagai Taihau, tetapi karena ada embel-embel saudara kandung dan saudara tiri, ditambah lagi memang Kui Yeu lebih pandai dari dua saudaranya, maka tidak heran Raja Low Congkong lebih mencintai dan percaya kepada Kui Yeu. Ketika Raja Low Congkong baru berkuasa tiga tahun, dia pernah pergi jalan-jalan ke panggung di Tanah Long. Dari atas panggung itu ia melihat anak perempuan orang Sitong bernama Beng Jing. Paras Beng Jing demikian elok, sehingga sangat menarik hati Raja Low Congkong. Semakin dipandang semakin tergoda Seng Raja ini. Akhirnya timbul niatnya, lalu Raja Low memerintahkan budaknya memanggil gadis tersebut. Ketika ditawari akan dijadikan istri Raja Low, Beng Jing merasa khawatir, kelak ia akan disiasiakan oleh Raja Low. Maka itu dia menolak kehendaknya Raja Low Congkong. Tetapi karena Raja Low Congkong ingin sekali mendapatkan nona manis itu. Dan Seng Raja seperti orang yang lupa daratan. Raja Low berkata, kemarilah nona manis. Jika kau mau jadi istriku, kau akan ku jadikan permaisuri. Beng Jing yang cerdik berkata pada Raja Low Congkong. Dia mau dinikahi asal Raja. Low mau bersumpah untuk menepati janjinya itu. Karena sedang tergila-gila oleh Beng Jing tanpa berpikir panjang, Raja Low dengan senang bersumpah di hadapan Beng Jing. Begitulah malam itu Raja Low Congkong mengajak Beng Jing bermalam di atas rangkon. Esok harinya Beng Jing dibawa pulang ke istana. Mereka hidup manis dan bahagia selama setahun lebih, kemudian Beng Jing melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Pan. Waktu itu Raja Low Congkong hendak mengangkat Beng Jing menjadi permaisuri. Kemudian Raja Low memohon kepada ibunya, Bun Kiang, supaya seng ibu memberi izin untuk mengangkat Beng Jing menjadi permaisuri. Ibu suri Bun Kiang tidak meluluskan permintaan putranya itu, karena dia sudah menetapkan bahwa Raja Low Congkong harus menikah dengan Putri Raja C.E. Siangkong dari negeri C.E. Ketika itu Putri Raja C.E. Siangkong masih bayi, Raja Low harus menunggu hampir selama 20 tahun lagi baru boleh menikah. Maka dalam tempo demikian lamanya, meskipun Beng Jing belum diangkat menjadi permaisuri, tetapi ia sudah memegang kekuasaan di istana, sehingga seperti dia sudah menjadi permaisuri. Setelah Putri Raja C.E. Siangkong yang bernama Kiang Si dewasa, dia dinikahkan dengan Raja Low serta menjadi permaisuri. Ketika itu Beng Jing sedang sakit keras. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tidak berselang beberapa lama, dia melepaskan napasnya yang penghabisan. Dengan memakai aturan penguburan seorang selir, Raja Low Congkong menguburkan jenazah Beng Jing. Sesudah sekian lama menjadi suami istri Kiang Si belum punya anak juga, sedang adiknya yang menjadi permaisuri kedua dari Raja Low, telah melahirkan seorang putra yang diberi nama Ke. Raja Low Congkong mempunyai seorang gundik atau selir Si Hong. Dia putri Raja Si Kou, dan telah melahirkan seorang putra yang diberi nama Sin. Selir Hang Si hendak menitipkan Sin kepada Kui Ye U, supaya dikemudian hari Sin bisa menjadi ahli waris. Tapi Kui Ye U menolak dengan mengatakan, Ciuan usianya lebih tua. Dengan demikian Hang Si pun tidak berani mengeluarkan keinginannya itu. Sekalipun Raja Low Congkong telah mengangkat Ki Yang Si menjadi permaisuri, tetapi ia tidak mencintainya. Luarnya saja dia memperlakukan aturan, tetapi sebenarnya dia tidak begitu perhatian kepada Ki Yang Si. Memang Ki Yang Si seorang perempuan yang kurang bahagia, karena Raja Low Congkong tidak mencukupi kesenangan batinnya. Tidak heran kalau dia senantiasa merasa sangat menjengkol. Pada suatu hari Ki Yang Si melihat Pangeran Keng Hau yang berperawakan tegap dan parasnya cakep. Tanpa disadarinya dia jatuh cinta kepadanya. Diam-diam Ki Yang Si memerintahkan budaknya yang bisa dipercaya menyampaikan maksud hatinya. Pangeran Keng Hau pun menyatakan setuju. Kedua orang durhaka itu melakukan hubungan rahasia. Hubungan percintaan mereka semakin menjadi erat. Kemudian Ki Yang Si mengadakan persekutuan rahasia dengan Syok Ji. Mereka sepakat suatu ketika mereka akan mengangkat Pangeran Keng Hau menjadi raja dan Syok Ji yang akan menjadi perdana menterinya. Tak kala Raja Low Congkong sudah yang ke-31 tahun menjadi raja, terjadilah musibah di negaranya. Sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Akibatnya tanaman banyak yang rusak dan orang-orang banyak yang terserang penyakit. Raja Low Congkong hendak mengadakan sembah yang untuk minta hujan. Sehari di muka sebelum upacara sembah yang dilaksanakan, di paseban rumah pejabat Si Liang, turunannya Liang Chu, diadakan acara hiburan musik Tionghoa. Menteri Liang mempunyai seorang anak perempuan yang cantik sekali. Pangeran Pan mencintai gadis itu. Bahkan saat memadu cinta Pangeran Pan berjanji, jika kelak dia menjadi raja, maka gadis itu akan diangkat menjadi permaisurinya. Suatu saat ketika ada keramaian di rumah pejabat Liang itu. Nona Liang naik ke tangga yang disandarkan ke tembok. Maksudnya untuk menonton permainan musik tersebut. Pada saat si Nona manis sedang memuaskan matanya, ketika itu Gijin Kiat, tukang kuda bernama Kiat, melihat dia. Gijin Kiat menghampiri dan sengaja bernyanyi demikian nyanyiannya. Kembang tu yang bagus dan licin, di musim teng, salju, yang dingin bertambah wangi. Dalam hati seperti terkancing, tapi tidak bisa melewati tembok yang tinggi. Ingin sekali bersama-sama memiliki sayap, berubah menjadi belibis berjalan pergi. Ketika itu Pangeran Pan pun ada di rumah Menteri Liang. Dia juga hendak menyaksikan keramaian itu. Ketika dia dengar nyanyian itu, dia jadi curiga. Kemudian pergi keluar hendak menyelidik. Saat itu Pangeran Pan melihat Gijin Kiat sedang bertingkah genit di hadapan kekasihnya. Akaha, kurang ajar sekali Jahanam ini gerutu Pangeran Pan dengan sangat marah. Pangeran Pan memerintahkan orangnya menangkap tukang kuda itu. Kemudian Gijin Kiat dicambuk 300 kali. Darahnya berhamburan di tanah. Sesudah Gijin Kiat menangis sesambatan dan minta-minta ampun, barulah siksaan itu dihentikan. Ketika Pangeran Pan pulang ke istana, dia memberitahu ayahnya tentang kejadian itu. Karena Gijin Kiat melakukan pelanggaran, maka aku hajar dia setengah mati, kata Pangeran Pan. Mendengar laporan Pangeran Pan, Raja Lou Congkong pucat wajahnya. Jika Gijin Kiat melanggar aturan, seharusnya kau bunuh saja dia. Jangan cuma dicambuk begitu. Aku tahu benar kegagahan Gijin Kiat. Bisa dikatakan di kolong langit tidak ada tandingannya. Kau telah menghajar dia sampai setengah mati. Pasti dia dendam kepadamu. Aku khawatir suatu saat dia membalas dendam padamu, kata Raja Lou Congkong. Oh, ayah jangan khawatir soal itu, kata Pangeran Pan. Dia manusia, aku pun manusia. Mengapa aku harus takut kepadanya? Dugaan Raja Lou Congkong ternyata benar terjadi. Sedikit pun tidak meleset. Karena dihajar, Gijin Kiat sakit hati kepada Pangeran Pan. Sebisanya dia hendak membalas dendam. Gijin Kiat kemudian melamar kerja kepada Pangeran Kenghu. Karena Gijin Kiat. Mengetahui Pangeran Kenghu sedang berusaha mendapatkan tahta, pasti Pangeran itu berniat menyingkirkan Pangeran Pan, begitu pikir Gijin Kiat. Pada tahun berikutnya di musim Ciu, Raja Lou Congkong sakit keras. Dia yakin penyakitnya sulit disembuhkan kembali. Raja Lou merasa curiga melihat kelakuan Pangeran Kenghu. Raja juga menduga pasti Pangeran Syokji ikut dalam komplotan itu. Raja Lou sengaja memanggil Pangeran Syokji. Raja Lou dengan berpura-pura bertanya. Menurutmu siapa yang pantas diangkat menjadi raja, apabila aku menutup metu kata Lou Congkong. Mendengar pertanyaan Raja Lou, Pangeran Syokji girang sekali. Kemudian Pangeran Syokji menjawab. Dari semua pangeran, Pangeran Kenghu lah yang terpandai. Jika Pangeran Kenghu yang menjadi raja, maka negeri Lou akan aman dan tenteram. Karena sudah lumrah, ketika kandanya meninggal, seng adiklah yang menggantikan kedudukannya kata Syokji. Jawaban Syokji membuat Raja Lou terperanjat. Tetapi dia diam saja. Sesudah Syokji meninggalkannya, buru-buru Raja Lou memanggil Pangeran Kui Yeu menghadap. Kepada Pangeran Kui Yeu Baginda pun menanyakan siapa yang pantas menggantikan dirinya, jika dia wafat. Bukankah Tuanku dulu pernah berjanji hendak mengangkat Beng Jim menjadi permaisuri? Kata Pangeran Kiu Yeu. Sekarang sesudah Beng Jim tidak mendapatkan kedudukan itu. Pantaskah Tuanku sekarang mengabaikan putranya? Ya, kau benar. Tetapi Syokji memberi saran padaku, lebih baik aku mengangkat Keng Hu. Bagaimana pendapatmu kata Raja Lou congkong dengan napas tersengal-sengal? Keng Hu seorang yang kejam, dia tidak kenal budi dan persaudaraan, kata Kui Yeu. Syokji menyarankan Keng Hu menjadi raja, karena dia saudara kandung Keng Hu. Mereka berkomplot, maka itu jangan Tuan Ku hiraukan sorannya. Sekalipun hamba harus mati, hamba tetap akan membela Pangeran Tan. Raja Lou congkong mengangguk tanda setuju, tetapi tidak bisa bicara lagi. Baginda. Kelihatan sangat kelelahan. Pangeran Kui Yeu sangat sedih melihat penyakit kakaknya yang begitu berat. Dengan amat berat Kui Yeu pamit. Kemudian Kui Yeu memerintahkan budak istana pergi ke rumah Pangeran Syokji. Dia berpesan pada pesuruh itu. Katakan pada Pangeran, atas perintah Raja Lou congkong meminta agar Pangeran Syokji menunggu di rumah Taihou Kiam Kui. Karena ada utusan raja yang hendak datang ke tempat itu menemuinya, kata Kui Yeu. Ketika pesuruh Kui Yeu sampai dan mengabarkan perintah Kui Yeu. Bukan main senangnya Syokji mendengar habar itu. Dia bergegas pergi ke rumah Taihou Kiam Kui. Tetapi sebelum Syokji tiba di rumah Kiam Kui, Pangeran Kui Yeu sudah mengirim sebotol arak yang sudah dicampur racun dan bulu burung tim. Bersama barang itu disertakan sepucuk surat kepada Kiam Kui. Dengan pesan agar Kiam Kui menyerahkan arak dan surat itu kepada Pangeran Syokji. Kedatangan Syokji disambut dengan hormat oleh Kiam Kui. Sesudah Syokji di persilahan duduk, Kiam Kiu menyerahkan surat dari Pangeran Kui Yeu. Dengan sangat girang Syokji menyambut surat itu karena dia menduga bunyi surat itu pasti. Membawa keberuntungan bagi dirinya. Dengan hati-hati sekali dia buka surat itu dan membacanya. Raja Loh memerintahkan untuk menghadiahkan kematian kepada Pangeran. Jika Pangeran bersedia meminum arak itu akan segera mati, tetapi anak dan cucu turun-temurun tidak akan kehilangan kedudukannya. Jika menolak, maka Pangeran dan semua sanak keluarga Pangeran akan dihabisi seluruhnya. Kui Yeu. Bukan main kagetnya Pangeran Syokji setelah membaca surat itu, wajahnya pucat sekali dan sekujur tubuhnya gemetar. Dengan wajah kecut dan mati berkedip-kedip dia menghadap ke arah Kiam Kui, seperti mau minta dikasihani. Lekas minum arak itu, Pangeran kata Kiam Kui sambil menyodorkan arak bercampur racun itu. Ampun, Tai Hau, kasihanilah jiwaku ratap Syokji yang tidak mau menerima botol arak itu. Karena Syokji menolak maka Kiam Kui lalu memegang kepala Syokji dan memaksa meminumkan racun tersebut ke mulut Seng Pangeran. Sungguh manjur racun tersebut. Seketika itu juga Syokji membelalakan matanya. Kemudian roboh. Dari mata, hidung maupun mulut Seng Pangeran keluar darah. Maka tewaslah Syokji dengan sia-sia. Kiam Kui segera mengurus jenazah Syokji dan dia mengirim laporan kepada Kui Ye U. Pada malam itu Raja Loh Congkong menutup mata. Kui Ye U segera mengangkat Pangeran Pan serta mengurus urusan perkabungan atas wafatnya Raja Loh. Kemudian Kui Ye U juga mengeluarkan maklumat pada rakyat, pada tahun depan menjadi tahun pertama Raja baru duduk di tahtanya. Semua negara yang mendapat habar tentang wafatnya Raja Loh, mereka semua mengiring utusan untuk menyatakan ikut berduka cita. Jenazah Raja Loh Congkong kemudian dikebumikan dengan upacara yang sangat indah. Pada musim Teng, Sakju, di bulan Cap Gwe, bulan 10 Imlek, karena kakek luar Pangeran Pan, Tong Sin, ayah Beng Jing, meninggal dunia. Pangeran Pan berangkat ke rumah keluarga Tong untuk menjenguk. Sudah lama Pangeran Kenghu sedang mencari jalan hendak membunuh Pangeran Pan, saat mendapat kesempatan yang baik ini, dia segera memanggil Gijin Kiat. Ketika Gijin Kiat datang, Kenghu bertanya, Apakah kau masih ingat sakit hatimu pada orang yang menghajarmu kata Kenghu? Oh, masih. Aku tidak bisa melupakannya sahut Gijin Kiat dengan gemas. Apa sudah tiba saatnya aku melakukan pembalasan? Ya, sudah. Ibarat naga atau ular bersayap terpisah dari air, dengan mudah orang bisa membinasakannya. Begitu keadaan musuh besarmu saat ini. Sekarang dia berada di rumah keluarga Tong. Segera kau kesana bunuh dia. Dengan demikian aku akan menjadi rajamu kata Kenghu. Jika Pangeran bersedia bertanggung jawab, mengapa aku tidak berani melaksanakan perintah itu jawab Gijin Kiat. Baik kata Kenghu. Gijin Kiat senang sekali, dia segera membawa sebilah pisau tajam. Sesudah pamit pada Kenghu, dia berangkat ke rumah Famili Tong. Tiba di sana hari pun hampir tengah malam. Gijin Kiat langsung memanjat tembok dan masuk ke dalam pekarangan rumah Famili Tong. Sesampai di dalam Gijin Kiat bersembunyi di sebuah pondokan yang letaknya ada di ruang bagian luar. Ketika Fajar meningsing, seorang budak keluarga Tong dari dalam rumah membuka pintu hendak pergi mengambil air. Melihat kesempatan baik itu Gijin Kiat mengikuti masuk ke dalam rumah. Dia langsung menghampiri sampai ke kamar Pangeran Pan. Waktu itu Pangeran Pan sedang turun dari ranjang dan hendak memakai kasut atau sandalnya, setelah melihat ke Gijin Kiat dia terkejut. Mau apa kau datang kemari bentak Pangeran Pan? Oh, aku datang untuk membalas dendam atas perlakuanmu tahun lalu jawab Gijin Kiat. Gijin Kiat yang telah maju langsung menyerbu, sedang Pangeran Pan segera mengambil pedang yang diletakkan di kepala ranjangnya. Pangeran Pan membacok Gijin Kiat, sehingga dahinya terluka. Gijin Kiat karena sangat marah, meskipun sudah terluka berat, dia tidak kerasakan, dengan tangan kirinya dia menangkap pedang Pangeran Pan, dan dengan tangan kanan mencabut pisau terus menikam iga Pangeran Pan. Oh, celaka aku kali ini teriak Pangeran Pan. Kemudian tubuhnya terguling ke lantai. Mampuslah kau teriak Gijin Kiat sambil menusuk tubuh Pangeran Pan berulang-ulang. Tidak lama kemudian nyawa Pangeran Pan melayang ke alam baka. Ketika para budak di rumah itu mendengar suara jeritan Pangeran Pan, semua kaget sekali. Buru-buru mereka melaporkan hal itu kepada family Tong. Selaka Kong Cu Pan telah dibunuh oleh seorang penjahat lapor mereka. Serempak para family Tong masing-masing membawa senjata tajam, secara bersamaan menyerang pada Gijin Kiat. Waktu itu Gijin Kiat baru merasakan luka sangat sakit, dia tidak bisa melawan sebagaimana mestinya. Maka tubuh Gijin Kiat pun tercincang hingga wajur. Mendengar khabar tentang kecelakaan yang terjadi atas Pangeran Pan sehingga Pangeran tewas. Kui Yew yakin pasti semua itu perbuatan Keng Hu. Karena Kui Yew khawatir ikut remlit-rembet, segera dia menyingkirkan diri ke negeritan. Pangeran Keng Hu pura-pura marah kepada Gijin Kiat. Dia menjatuhkan semua kesalahan kepada si pembunuh tersebut. Dia perintahkan agar pasukan istana membereskan seluruh sanak keluarga Gijin Kiat. Ini untuk membuktikan bahwa Keng Hu sangat peduli atas kematian Pangeran Pan tersebut. Dengan demikian Pangeran Keng Hu hendak menarik dukungan dan simpatik rakyat kepadanya. Kemudian Keng Hu pergi menemui Ki Yang Si untuk menceritakan tentang hal itu. Alangkah girangnya Ki Yang Si setelah mengetahui Pangeran Pan sudah binasa. Dia hendak segera mengangkat Keng Hu menjadi raja. Oh, sekarang belum saatnya, kata Keng Hu pada kekasihnya, karena dua Pangeran lagi belum terbunuh. Maka aku belum boleh bertindak. Kalau begitu apa kita harus mengangkat Pangeran Sin? Tanya Ki Yang Si. Oh, jangan sahut Keng Hu. Pangeran Sin usianya lebih tua, pasti akan mendapat kesulitan. Lebih baik kita angkat Pangeran Ki. Ki Yang Si menuruti jalan pikiran Keng Hu tersebut. Pangeran Keng Hu segera menjalankan upacara berkabung atas wafatnya Pangeran Pan. Kemudian dia sendiri pergi ke negeri CE untuk memberitahu bahwa Pangeran Pan telah wafat. Kemudian Keng Hu menyuap si Tiao supaya membantu bicara pada Raja CE Hoan Kong, agar Raja CE menyesahkan pengangkatan Pangeran Ki menjadi raja di negeri Loh. Atas bantuan Raja CE yang sudah digosok oleh si Tiao, Pangeran Ki yang baru berumur 8 tahun itu, diangkat menjadi raja bergelar Bin Kong. Raja Loh Bin Kong adalah putra Syok Siang, sedang Syok Siang adalah adik permaisuri Ki Yang Si. Loh Bin Kong terhitung cucu luar dari Raja CE Hoan Kong. Sekalipun Raja Loh Bin Kong masih sangat muda, tetapi otaknya jernih dan pikirannya tajam. Dengan hanya melihat tingkah laku orang, dia bisa tahu bahwa Pangeran Keng Hu dan Ki Yang Si atau Aiki yang hendak berhianat kepadanya. Maka tidak heran di dalam istana dia takut pada setan perempuan, sedang di luar istana dianggeri kepada iblis lelaki itu. Oleh karena Raja Loh Bin Kong mengetahui pada masa itu famili luarnya, Raja CE Hoan Kong sangat berpengaruh. Dia menganggap perlu untuk minta bantuan kepada famili luarnya. Itu. Maka dengan tidak membuang waktu lagi, Raja Loh Bin Kong mengiring utusan ke negeri CE. Utusan itu membawa pesan Loh Bin Kong yang memohon pada Raja CE Hoan Kong untuk bisa bertemu di tanah loko, tanah milik negeri CE. Permohonan Raja Loh Bin Kong itu oleh Raja CE Hoan Kong dikabulkan. Tatkala Raja Loh Bin Kong sudah tiba di tanah loko dan bertemu dengan Raja CE Hoan Kong, sambil memegang lengan baju Raja CE, Loh Bin Kong menceritakan secara perlahan-lahan. Bagaimana Pangeran Keng Hu punya niat buruk terhadapnya. Dia bercerita begitu dengan tidak hentinya mengucurkan air mata. Raja CE Hoan Kong menjadi kasihan sekali pada Loh Bin Kong. Dengan sangat terharu dia berkata, Oh, anakku, kau tidak perlu khawatir. Kau akan ku bantu. Sekarang coba kau katakan padaku, di antara para menteri yang ada di negeri Loh, siapa yang paling pandai dan bisa dipercaya. Hanya Kui Ye U yang paling pandai, dan dia dapat diandalkan tetapi sekarang dia sudah menyingkirkan diri ke negeritan. Mengapa dia tidak kau panggil pulang saja? Hamba khawatir Keng Hu curiga dan akan menghalangi kehendakku, kata Loh Bin Kong. Bilang saja aku yang menginginkannya begitu, siapa yang berani membantahku? Ya, kalau begitu baiklah, kata Loh Bin Kong dengan girang. Loh Bin Kong mengaturkan terima kasih. Kemudian satu sama lain berpisah dan pulang ke negaranya masing-masing. Begitu sampai di negeri Loh, Raja Loh Bin Kong mengiring utusan ke negaratan. Utusan itu membawa pesan begini, atas perintah Raja CE Hoan Kong, maka pangeran Kui Ye U dipanggil pulang ke negara Loh. Raja Loh Bin Kong berjanji akan menunggu kedatangannya di tanah Loh. Ketika Kui Ye U sudah sampai di tanah Loh, Raja Loh Bin Kong mengajaknya naik kereta bersama-sama pulang ke negeri Loh. Sesampai mereka di istana, Loh Bin Kong segera mengangkat Kui Ye U menjadi Perdana Menteri. Kemudian Raja Loh mengeluarkan maklumat, bahwa diangkatnya Kui Ye U atas saran dan permintaan Raja CE Hoan Kong. Sehingga semua menteri terpaksa tunduk pada keputusan itu. Waktu itu jatuh pada tahun pemerintahan Kaisar Chiu Wiyong yang ke-6. Ini tahun pertama Raja Loh Bin Kong memerintah di negara Loh. Pada musim Teng, gugur, karena Raja CE merasa khawatir para menteri di negeri Loh tidak melaksanakan kehendaknya dengan baik. Raja CE memerintahkan Tai Ho Tiong San Chiu datang ke negara Loh, tujuannya untuk memantau dengan seksama, dan mengawasi tikah laku pangeran Keng Hu. Waktu Tiong San Chiu bertemu dengan Raja Loh Bin Kong, Raja Loh yang masih kecil hanya menangis saja. Tetapi tidak bisa bicara. Melihat hal itu Tiong San Chiu mengerti apa yang terjadi pada Loh Bin Kong. Tiong San Chiu lalu menghiburnya. Kemudian Tiong San Chiu menemui pangeran Sin. Tiong San Chiu berbincang dengan pangeran Sin. Ternyata pangeran ini cekatan dan pandai bicara. Nah, ini baru orang yang pantas dan bisa membereskan negara, pikir Tiong San Chiu. Dia memuji kepandaian pangeran Sin tersebut. Sesudah itu Tiong San Chiu pamit. Tiong San Chiu berkunjung ke tempat pangeran Kui Ye Yu. Jagalah pangeran Sin dengan baik. Segera usahakan untuk menyingkirkan pangeran Kenghou kata Tiong San Chiu. Perdana Menteri Kui Ye Yu memperlihatkan telapak tangannya pada Tiong San Chiu. Melihat kelakuan Kui Ye Yu tersebut Tiong San Chiu segera sadar bahwa Kui Ye Yu bermaksud mengatakan. Jika cuma seorang diri saja, dia tidak bisa bergerak dengan sempurna. Tiong San Chiu berjanji akan memberitahu rajanya, bila terjadi keributan dia tidak akan tinggal diam. Setelah berbincang sejenak, Tiong San Chiu pamit pergi ke gedung tamu yang memang disediakan untuk dia bermalam. Malamnya pangeran Kenghou berkunjung ke tempat Tiong San Chiu bermalam. Dia membawa berbagai persembahkan yang banyak. Tiong San Chiu sudah mengerti maksud kedatangannya itu. Dengan sangat mendongkol dia berkata, Jika Kong Chiu bisa bekerja setia kepada negerimu, rajaku akan senang sekali. Kau tidak perlu menyuapku dengan segala bingkisan kata Tiong San Chiu. Meskipun Kenghou berulang-ulang mengucapkan kata-kata manis, dan meminta supaya barang antaranya diterima, Tiong San Chiu tetap menolak. Kenghou cemas dan kesal sekali. Buru-buru dia pamit pulang. Pada esok harinya, Tiong San Chiu pamit pada Raja Lo Binkong dan pulang kembali ke negeri C.E. Begitu sampai di negerinya dan berjumpa dengan Raja C.E. Ho An Kong, Dia sampaikan apa yang dialaminya di negeri Lo. Tuanku, menurut pendapat hamba, jika Kenghou tidak disingkirkan, Maka kekacauan di negara Lo tidak akan beres-beres kata Tiong San Chiu. Kalau begitu, apa tidak lebih baik aku kerahkan angkatan perang kita untuk mengusir dia? Tanya C.E. Ho An Kong. Kejahatan Kenghou belum kentara benar, Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membasmi di akata Tiong San Chiu. Menurut hamba, Kenghou sudah tidak senang di bawah perintah lagi, Maka bisa dipastikan di negeri Lo bakal terjadi huru-hara. Sebaiknya kita tunggu beberapa saat. Bila apa yang hampa perkirakan itu terjadi, Barulah kita singkirkan dia. Dengan demikian alasan kita kuat untuk membasminya ya, Kau benar, kata Raja C.E. Ho An Kong. Dugaan dari Tiong San Chiu benar-benar terjadi. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Lo Bin Kong, Napsu Kenghu hendak merampas tahta kerajaan semakin keras. Dia agak keragu-ragu, Karena Raja Lo Bin Kong adalah cucu luar dari Raja C.E. Ho An Kong. Ditambah lagi di samping Raja Lo ada Perdana Menteri Kui Ye U. Kui Ye U dengan sepenuh hati membantunya. Kenghu tak berani segera bertindak. Pada suatu hari, Pada saat Kenghu sedang duduk terpekur dengan pikiran kusut, Tiba-tiba penjaga pintu menghadap. Di luar ada Tai Ho Pok I minta bertemu, Kata anak buahnya. Buru-buru Kenghu keluar untuk menyambut. Dia ajak tamunya masuk ke kamar tulisnya. Sesudah itu dia persilahkan tamunya itu duduk. Tai Ho apa maksud kedatanganmu ini? Tanya Kenghu. Aku punya beberapa bau sawah, Letaknya dekat sawah milik Tai Ho Sin Put Hai, Kata Pok I. Dengan sangat marah. Semua sawahku sudah dirampas oleh Sin Put Hai dengan paksa. Masalah ini sudah aku adukan kepada Cukong. Tetapi Cukong sengaja melindungi Sin Put Hai. Mungkin karena dia gurunya. Malah Cukong membujuk aku supaya aku mengalah saja kepada Put Hai. Hal ini tidak kusukai, Maka aku datang pada pangeran supaya kau membantu meluruskan perkara ini. Dan kau mau membujuk Cukong supaya berlaku adil. Mendengar pengaduan Pok I tersebut seolah Kenghu punya harapan bagus. Karena dia bisa menggunakan Pok I sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Segera dia perintahkan semua anak buahnya mengundurkan diri dari hadapan mereka. Usia Cukong masih sangat muda, Dia belum tahu apa-apa, Kata Kenghu. Baik akan aku bicarakan masalah ini. Aku rasa dia akan menurut pada nasihatku, Kata Kenghu sesudah mereka tiga berdua saja. Apalagi jika kau mau membantu usaha besarku, Maka urusanmu akan beres sendirinya, Bagaimana? Tetapi Kui Ye U ada di sini jika aku bergerak, Aku khawatir malah berbalik kita yang akan celaka, Kata Pok I Hai, Mengapa kau harus takut kepada Kui Ye U? Kau jangan khawatir. Bukankah Cukong kita itu masih seperti anak-anak? Di waktu malam dia sering keluar dari pintu istana untuk jalan-jalan di pasar. Maka jika kau menyembunyikan orang di dekat pintu istana. Saat dia keluar segera kalian tikam dia. Kemudian sebarkan khabar bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang penjahat. Siapa yang tahu itu perbuatan kita? Kata Kenghu. Kemudian pasti Kokbo, Ibu negara, Kiyangsi akan mengangkatku menjadi raja. Saat itu akan ku usir Kui Ye U, Kemudian kita bunuh Sin Put Hai. Kemudian ku kembalikan sawah-sawahmu. Bahkan kau akan ku beri pangkat. Apa itu tidak bagus? Bujukan Kenghu menarik perhatian Pok I malah dia berjanji dan bersedia bekerja sama. Dengan Kenghu. Sesudah berbincang lagi beberapa saat, Pok I pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Dengan giat Pok I berusaha mencari orang gagah yang mau melaksanakan tugas yang diberikannya. Suatu hari dia bertemu dengan Ciu Ah yang siap melakukan tugas dari Pok I tersebut. Ciu Ah dijanjikan akan diberi hadiah besar, jika dia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ciu Ah dibekali sebilah pisau yang tajam, dan diminta bersembunyi di dekat pintu keluar istana. Mungkin sudah nasib, Raja Lou Binkong harus meninggal. Malam itu dia keluar dari istana hendak pergi jalan-jalan. Kesempatan itu oleh Ciu Ah tidak disiasiakan. Saat Lou Binkong lengah, Ciu Ah menikamkan pisau belatinya hingga Lou Binkong akhirnya tewas. Para pengikut Raja Lou Binkong kaget, mereka berteriak-teriak. Ada penjahat, ada penjahat. Mereka langsung mengepung Ciu Ah. Dengan sigap anak buah Lou Binkong berhasil menangkap Ciu Ah. Ketika mereka beramai-ramai akan menyeret Ciu Ah, Pok I bersama anak buahnya tiba. Mereka langsung berhadapan dengan anak buah Lou Binkong. Karena kalah banyak anak buah Lou Binkong lari tunggang-langgang. Sedang Ciu Ah berhasil mereka rebut kembali dari tangan anak buah Lou Binkong. Sesudah mendengar peristiwa itu Keng Hau segera pergi ke rumah Sin Puthai dan langsung membunuhnya. Ketika Kui Yeo mendengar khabar telah terjadi huru-hara di istana, sekalipun masih malam dan gelap Kui Yeo menemui Pangeran Sin. Dia bangunkan Pangeran Sin dan menceritakan kejadian yang menimpa Raja Lou. Sehingga bagi Pangeran Sin sangat berbahaya jika tidak pergi dari negeri Lou. Maka Kui Yeo lalu mengajak Pangeran Sin melarikan diri ke negeri Ciu. Rakyat sangat suka pada Kui Yeo, setelah mereka mengetahui Raja Lou telah lewas dibunuh dan Perdana Menteri Kui Yeo pergi ke negeri orang mereka kalap. Mereka marah sekali kepada Pock I dan sangat benci kepada Keng Hau. Hari itu juga terjadi kekacauan besar. Pasar dan toko ditutup. Ribuan rakyat berbondong-bondong mendatangi rumah Pock I kemudian mereka mengamuk dan membunuh apa saja yang mereka temukan di sana. Dengan demikian Pock I dan sanak keluarganya habis dibasmi seluruhnya. Sesudah keluarga Pock I habis, masa bergerak dan akan membunuh Keng Hau. Semakin lama masa jadi bertambah banyak jumlahnya. Keng Hau sadar rakyat Lou kurang suka kepadanya, maka menurut jalan pikirannya waktu itu, lebih baik dia segera menyingkirkan diri saja. Jika tidak maka pasti tidak akan celaka. Sebelum kabur dan menentukan akan kabur kemana, Keng Hau berpikir. Ketika Raja C.E. ingin pulang ke negaranya, Raja C.E. pernah meminjam tentara negeri kehingga dia bisa kembali jika mereka aku swap dengan barang berharga, dan Raja C.E. tersebut bersedia membujuk Raja C.E., maka jiwaku akan selamat begitu Keng Hau berpikir. Sesudah pikirannya mantap, Keng Hau berdandan seperti seorang saudagar atau pedagang. Sengaja dia isi gerobaknya dengan barang-barang berharga. Dengan hati berdebar dan rasa khawatir Keng Hau diambiam berangkat cara ke negeri K.E. akan minta bantuan. Mendengar Keng Hau mencari selamat sendiri dan sudah kabur ke negeri K.E. yang si jadi tak tenang. Malah dia berniat menyusul kekasihnya yang kabur itu ke negeri K.E. Jangan tuanku, jangan pergi ke sana, kata budaknya coba menjegah. Lantaran tuanku bersekongkol dengan Keng Hau, hingga tuanku berdosa pada Raja dan rakyat negeri Loh. Jika tuanku pergi menyusul dia dan bergabung kembali, pasti orang tidak mau. Mereka akan mencari tuanku sampai dapat. Ingat tuanku, Kui Ye U ada di negeri Tzu. Dia sangat disayang oleh rakyat Loh. Lebih baik tuanku ke sana untuk minta dilindungi oleh pangeran Kui Ye U dan minta belas kasehannya. Usul budaknya itu disetujui oleh Kiyang Si. Maka buru-buru Kiyang Si pun melarikan diri ke negeri Tzu. Begitu sampai di negeri Tzu, dia minta bertemu dengan pangeran Kui Ye U. Tetapi sayang Seng pangeran menolak bertemu dengannya. Setelah Kui Ye U tahu Keng Hau dan Kiyang Si telah kabur dari negeri Loh, dia ajak pangeran Sin pulang ke negeri Loh. Tetapi sebelum pulang ke negeri Loh, Kui Ye U melaporkan kesulitan negeri Loh pada Raja C.E. Ketika habar buruk itu sampai kepada Raja C.E. Hoan Kong, Raja C.E. berunding dengan Tiong San Ciu. Sekarang negeri Loh sudah kehilangan rajanya, apa baik jika negeri itu kita ambil alih, kata Raja C.E. Jangan, kita tidak boleh berbuat begitu, cegah Tiong San Ciu. Negeri Loh sebuah negeri yang memperhatikan benar peraturan. Sekalipun negerinya kacau, lantaran menterinya berontak, tetapi itu hanya untuk sementara waktu saja. Apalagi pangeran Sin sangat cerdas, ditambah lagi dia dibantu oleh pangeran Kui Ye U yang mampu membereskan masalah kekacauan di negeri Loh. Maka dalam waktu singkat negeri Loh akan aman sentausa. Itu lebih baik. Maka sebaiknya tuanku membantu mereka. Raja C.E. Hoan Kong setuju pada pendapat San Tiong Ciu. Maka dia perintahkan KHOH membawa 3.000 tentara C.E. ke Lem yang untuk membantu negeri Loh. Tatkala KHOH sampai di negeri Loh, ketika itu pangeran Sin dan Kui Ye U baru saja pulang ke negerinya. Dengan manis budi pangeran Sin dan Kui Ye U menyambut kedatangan KHOH, dan mereka mengaturkan terima kasih atas bantuan dari Raja C.E. tersebut. Melihat wajah pangeran Sin yang ceket dan angker, sedang bicaranya sangat sopan, KHOH merasa senang dan sayang kepadanya. Waktu itu juga KHOH berdamai dengan Kui Ye U untuk mengangkat pangeran Sin menjadi Raja dan bergelar Loh Wi Haikong. KHOH pun memerintahkan tentaranya membantu rakyat Loh membangun kota Loh Bun. Mereka juga ikut mengamankan negeri Loh dari gangguan negeri Ki dan Ciu. Setelah semua urusan beres, Kui Ye U memerintahkan pada pangeran Hisu supaya ikut dengan KHOH ke negeri C.E. Untuk mengucapkan terima kasih pada Raja C.E. Kui Ye U juga mengirim utusan ke negeri Ki untuk minta bantuan agar Raja Ki membunuh Kenghaudan. Dijanjikan akan diberi hadiah besar.